Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina kali ini Mama Ina mau bikin bolu santan bunga matahari ya Bunda ini bolunya itu lembut gurih dan cantik ya hasilnya di sini untuk bahannya sudah saya siapkan semua ini ada 250 gram tepung terigu 200 gram gula pasir 250 grams atau 50 mili 250 mili santan ini saya ambil dari satu bungkus santan instan 65 mili kita tambahkan air gitu aja ya lalu ini ada dua putih telur satu bungkus vanili SP kita gunakan satu sendok teh baking powder seperempat sendok teh garam dan untuk warnanya untuk warna bunga putihnya di sini ada coklat warna coklat warna hijau perpaduan warna kuning dan oranye nah disini kita akan mulai bikin adonan seperti biasa kita akan mixer telur gula SP dan vanilinya kita siapkan wadah kita masukkan gula pasir vanili dua putih telurnya masukkan satu sendok teh SP nya lalu disini kita akan mixer dan saya menggunakan hand mixer produk dari Mito kita akan nyalakan hand mixer ini keunggulannya untuk bikin adonan banyak tetap mengembang adonan yang berat-berat bisa tetap halus tempatnya banyak banget bisa untuk bikin kue polu bikin kue polu kering adonan Hai kopi kita mixer dengan kecepatan maksimal selama 7 menit nah kita 7 menit ini udah mantang seperti ini gula juga udah halus selanjutnya saya patinkan dulu misalnya ini ada tombol turbo nya ya Bunda jadi lebih cepat lagi lalu kita masukkan santannya kita masukkan setengahnya dulu serta kita tambahkan seperempat sendok teh baking powder nya kita masukkan baking powder lalu tepungnya kita masukkan setengahnya sambil diayak ya biar berhasil bolunya ini nanti halus lalu kita mixer perlahan dengan kecepatan paling rendah kecepatan paling rendah juga sangat cepat ya mixer mito MX 200 lalu kita adonan lagi mixernya lalu kita masukkan sisa tepungnya cuma dua telur ini nanti hasilnya banyak banget Bunda nah kalau ada yang menggelipi seperti ini langsung dimasukkan enggak diayak dulu kalau terkena adonan telur gula ini enggak akan mencair tetap berbulir seperti ini jadi harus diayak ya tepungnya selanjutnya sisa santan kita langsung masukkan semua saya masukkan sedikit garamnya lalu kita akan mixer kembali dengan kecepatan paling rendah lagi sampai tercampur sudah cukup tercampur kita patemkan dulu ya hand mixernya sedikit kita angkat biar semua adonan turun saya sisihkan dulu lanjut saya akan aduk menggunakan spatula biar benar-benar tercampur yang terbang-terbang ini nah adonannya seperti ini ya bun kental tapi mudah untuk kita tuang nah setelah dirasa udah benar-benar tercampur seperti ini saya akan ambil satu sendok sayur ini yang untuk kita tambahkan pewarna coklat untuk topping lalu untuk warna hijaunya saya akan ambil empat sendok sayur nah sisa yang banyak saya akan kasih pewarna kuning ya tahu warnai yang sedikit dulu dengan warna coklat bisa juga pakai pasta tapi sedikit tajam untuk coklatnya kita sisihkan lalu yang empat sendok sayur ini kita kasih warna hijau sudah cukup kita sisihkan lalu sisanya ini kita akan kasih warna kuning karena ini nanti yang utama untuk warna kuningnya ya jadi kita bikin banyak warnai kuning dan orange lalu biar mudah untuk dituang ke cetakan adonan saya masukkan ke kantong plastik ini saya akan masukkan dulu ke kantong plastik untuk adonan coklat yang adonan kuning juga kita masukkan ya semua kita masukkan ke kantong plastik ini kandong plastiknya kecil-kecil jadi banyak ya untuk cetakan koi bunga mataharinya ini kita oles dulu dengan minyak biar nanti mudah kita keluarkan dari cetakannya setelah dioles kita masukin terlebih dahulu untuk adonan yang coklat kurang besar bukannya yang coklat kita taruh pas di tengahnya ya ini tengah cetakan ini ada lesungnya lalu kita akan kukus terlebih dahulu ini rukusan udah siap disini saya menggunakan platinum basur wok produk dari Stain Cookware ya kita masukkan cetakan yang udah berisi adonan coklat lalu kita kukus selama 2 menit nah setelah 2 menit ini kelihatan sudah matang ya selanjutnya kita kecilkan sekali api lalu kita erat lalu kita masukkan adonan kuning ya bun ini kita masukkan semua adonan kuningnya nah setelah adonan kuning kita masukkan kita bentukkan biar rata lalu kita siapkan untuk adonan hijaunya kita tutup adonan kuning dengan adonan hijau seperti ini lakukan hal yang sama selanjutnya setelah selesai kita kukus kembali ya setelah lagi adonan lalu kita kukus lagi menggunakan api sedang selama 15 menit nah ini bulu matahari santannya udah matang ya Wow pas penuh-penuh kita angkat setelah uap panasnya hilang kita akan keluarkan dari cetakannya seterusnya seperti ini ya Bunda cara pengukusnya ini jadi dua kali pengukusan ya setelah uap panasnya hilang kita keluarkan ya Bunda kue bolu santan bunga mataharinya sedikit kita rendangkan pinggirnya lalu kita tarik nah seperti ini jadinya sangat cantik kelihatan kue bolunya ini lembut ya kita sisihkan ini sama sekali nggak lengket hasilnya semua cantik ya walaupun ada yang sedikit melubir coklatnya tadi tapi tetap cantik tampilannya warnanya hijaunya segar kuningnya cantik lihat hasil bolunya ya Bunda ini tampilan cantik bolunya lembut gurih silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like to subscribe untuk ikuti resep saya berikutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah nah me Terima kasih.